Hai, selamat datang ke latihan nomor 13. Dalam latihan ini, saya akan mengajar Anda bagaimana mengubah Windows Watchdog Timer dan Independent Watchdog Timer. Jadi, mari kita mulai. Setelah selesai latihan ini, Anda akan dapat mengubah Windows Watchdog Timer dan Independent Watchdog Timer untuk menghasilkan STM32. A Watchdog Timer adalah timer yang dapat digunakan untuk mengetahui software anomalis dan menghasilkan prosesornya jika ada yang terjadi. A Watchdog Timer adalah sebut untuk membuat sistem yang terlihat, karena tidak biasanya mungkin untuk menunggu seseorang untuk menghasilkan prosesornya jika software terdiri. A Watchdog Timer adalah hanya counter yang mencari dari harga inisial ke 0. Software harus periodikamente menghasilkan harga counter ke harga inisial sebelumnya mencapai 0. Jika counter mencapai 0 sebelum software menghasilkan, maka software diperlukan untuk diheng. Kemudian Watchdog akan menghasilkan prosesornya. Di STM32, ada 2 jenis Watchdog Timer, Windows Watchdog dan Independent Watchdog. Di Windows Watchdog, ada peningkatan antara harga window dan harga timeout. Jadi, harga counter harus diheng. Jika tidak, maka STM32 akan diheng. menghasilkan peningkatan antara harga window. Di sisi lain, The Independent Watchdog dari STM32 hanya sebuah timer regular Watchdog. Tidak ada peningkatan antara harga yang harus diheng. Tidak ada peningkatan antara harga window. Tidak ada peningkatan antara harga window adalah, The Independent Watchdog diheng. Tidak diheng. Tidak ada peningkatan antara harga low speed internal clock. Dan akan tetap aktif. Meski jika main clock jaduh. Oke, dalam demo ini saya akan menunjukkan dua contoh. Contoh di contoh 1, saya akan menerapkan window Watchdog. Sini contoh 2, saya akan menerapkan Windows Watchdog. Lalu contoh 1, saya akan menerapkan sistem debug dan RCC. setelah itu saya menunjukkan window wasdog dan saya juga menunjukkan 2 GTIO pin sebagai output untuk LED dan saya juga menunjukkan 1 GTIO pin sebagai input untuk switch setelah itu pergi ke konfigurasi clock, saya setelah 6 clock frekuensi ke 72 MHz dan kemudian pergi ke konfigurasi, disini Anda bisa konfigurasi window wasdog according to the refresh manual of STM32, the window wasdog is clocked from piclock 1 the value of piclock 1 is 36 MHz, the piclock 1 will be divided by 4096 and also will be divided again by wasdog prescaler in konfigurasi, saya setelah wasdog prescaler ke 8, jadi wasdog timer frekuensi adalah 36 MHz divided by 4096 dan divided lagi by 8, jadi frekuensi adalah 1099 Hz the window wasdog has 7 bit down counter register, so the maximum initial value is 127 I set the counter value to the maximum and then here you can set the window value which is 80 with this top value and window value you can calculate the window duration which is from 43 MHz and 58 MHz, so you can refresh the window wasdog within this duration between 43 MHz and 58 MHz, otherwise the wasdog reset will be occured after that click ok and then you can generate the code okay this is the main.c file here in this line you must enable the window wasdog and then after that in this line I check the last doc reset flag, so if the system has been reset by the window wasdog then the yellow LED will be on otherwise the green LED will be on, in my loop I add 50 MHz delay in real application you should replace this delay with your application code but the duration of your application must be within 43 MHz to 58 MHz because the window wasdog is allowed to be reset within this period and then this code is for restart the counter value and I also add code for simulating the software hang by this loop so if the suite is pressed then the CPU will execute this loop until the suite is released therefore the window wasdog is not refreshed within the window then the wasdog reset will be occured okay after that you can build and then download the code this is the result after you download the code the yellow LED may be already turned on so first you can reset the STM32 then the green LED is on which is indicated that the window wasdog reset is not occured then if I press the switch then the window wasdog will be occured yeah you can see after I press the switch the window wasdog is occured then reset the STM32 so the yellow LED is on now I will change the delay to 42 milliseconds to add my key to canvas because the window wasdog automatically une quiero so this is the result make sure that we press the reset button the yellow LED is still on because the delay is 42 sound so the window wasdog timer has reset outside the window value so the window wasdog reset is the entire issue Oke, sekarang saya akan menunjukkan contoh 2, di contoh ini saya akan mengonfigurkan washdog timer, pertama di QPMX Anda bisa menunjukkan sistem debug dan RCC, setelah itu Anda bisa menunjukkan washdog, dan saya juga menunjukkan 2 GPIO pins sebagai output untuk LED, dan Anda juga bisa menunjukkan 1 GPIO pin sebagai input atau switch, setelah itu menunjukkan clock configuration, di sini saya menunjukkan frekuensi 6 clock ke 72 MHz, dan di sini Anda bisa menunjukkan frekuensi clock untuk washdog timer, yang adalah 40 kHz, kemudian menunjukkan configuration, di sini Anda bisa menunjukkan washdog indepensi, saya menunjukkan preskalar ke 32 MHz, jadi waktu washdog timer akan menjadi 40 kHz, dibiarkan 32 MHz, yang adalah 1.25 kHz, kemudian saya menunjukkan value washdog counter ke 4095 MHz, ini adalah value maksimum untuk reload value, jadi waktu washdog timer akan menunjukkan setelah 3.2 saat, jadi kita harus refresh ke indepenent washdog counter di dalam periode ini, setelah itu Anda bisa klik ok, dan kemudian Anda bisa menunjukkan kode. ok, ini adalah file mind.c, di sini Anda harus memulai timer indepenent washdog timer, dan kemudian saya juga membaca indepenent washdog reset flag, jadi jika sistem telah direset oleh indepenent washdog, LED yang berkembang akan berkembang, sebaiknya LED yang berkembang akan berkembang. di main loop, ini adalah fungsi untuk refresh ke indepenent washdog counter value, dan saya juga tambahkan line ini, supaya simulasi software hang, karena jika saya menunjukkan switch, maka kode eksekusi kode akan berkembang di while loop ini, jadi fungsi refresh tidak terkesekusi, dan setelah time off, indepenent washdog akan direset stm32. ok, setelah itu, Anda bisa build, dan kemudian download kode. ini adalah result, LED yang berkembang, indikasi bahwa preset indepenent washdog tidak terkesekusi. ketika saya menunjukkan switch, lebih dari 3 saat, setelah itu, kemudian LED yang berkembang, karena preset indepenent washdog tidak terkesekusi. ok, ini adalah selesai selesai ini. di selesai ini, Anda telah belajar bagaimana mengubah window washdog timer dan indepenent washdog timer. terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di selesai. berikut langsung terkesekusi baik, wrongша,